Halo Tribunaris, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. Zulhas ungkap Lampung jadi lokasi pertemuan ICC karena hasilkan banyak kelapa. Menteri Perdagangan Zuki Frihasan memilih Provinsi Lampung sebagai tempat mengadakan International Coconut Community ke-59 karena menghasilkan komoditi kelapa yang cukup banyak. Ia menjelaskan komoditas yang dihasilkan di Provinsi Lampung juga begitu beragak. Lampung juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi. Ia juga menambahkan bahwa kelapa menjadi salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk melestarikan lingkungan. Kunjungi pasar kampung, Zulhas tak borong dagangan gara-gara musim kampanye. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga kebutuhan bahan pokok jelang hari Natal dan Tahun Baru di pasar kampung Teluk Betung Selatan Bandar Lampung pada selasa 5 Desember 2023. Tak seperti biasanya, mendak Zulhas kali ini tak belanja atau memborong dagangan yang ada di pasar. Hal itu lantaran Menteri Asal Lampung tak mau dikaitkan dengan tahun politik. Terlebih, saat ini sedang dalam masa kampanye pemilu 2024. Juga di selasalah kunjungannya, Zulhas berbincang dan berkomunikasi dengan sejumlah pedagang pasar kampung. Menurut Zulhas, harga-harga kebutuhan pokok seperti ayam, beras, dan juga cabai masih relatif stabil. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan stok dan harga kebutuhan pokok stabil jelang Natal. Pedagang di pasar kampung, yakni Sumyati, mengaku senang dengan kunjungan Menteri Perdagangan. Komnas PA Bandar Lampung prihatin ada kasus perundungan di SMA. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Bandar Lampung prihatin atas kasus perundungan berbau asusila yang terjadi di SMA Muhammadiyah II Bandar Lampung. Ketua Komnas PA Bandar Lampung, yakni Ahmad Apriliandi, mengatakan pihaknya telah menyimak kasus ini. Ia menyayangkan terjadinya kasus perundungan terhadap siswi berinisial MU yang berusia 18 tahun oleh teman-temannya itu. Menurut dia, guru di sekolah tersebut harus diberikan edukasi tentang bagaimana merespon dengan cepat setiap bentuk perundungan dan kekerasan verbal. Termasuk kekerasan fisik, asusila, maupun penyerangan secara sikis. Ia juga mengatakan pihak yang memastikan pemerintah turut hadir dalam menangani kasus ini melalui Dinas PPPA Kota Bandar Lampung ataupun Dinas PPPA Provinsi Lampung. Dia menyarankan pihak sekolah juga membutuhkan satgas perlindungan anak sesuai amanah. Komisi Informasi beri penghargaan ke 19 instansi di Provinsi Lampung. Komisi Informasi Provinsi Lampung kembali menggelar Malam Anugrah Keterbukaan Informasi Publik KI Award 2023 di Hotel Radisson Lampung pada Senin 4 Desember 2023. Kepala Komisi Informasi Provinsi Lampung yakni Samsyu Rizal mengatakan rasa syukurnya karena kegiatan malam penghargaan tersebut bisa terlaksana setelah tahun sebelumnya ditiadakan. Ada pun 19 instansi yang dinilai memenuhi keterbukaan informasi dan mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Lampung. Penghargaan dalam penghargaan KI Award ini diberikan pada para badan publik terpilih yang dinilai masuk dalam 3 kategori terbaik yakni Informatif dan Menuju Informatif. Terdapat 19 badan publik yang memenuhi syarat nilai informatif yang diharapkan. Dinas Perikanan Mesuji Restoking Puluhan Ribu Bibit Ikan Jelabat hingga Gabus Dinas Perikanan Mesuji Lampung Restoking Bibit Ikan di Sungai Dusun Jurangkuali, Desa Pajar Indah, Kecamatan Pancajaya. Penyebaran benih ikan itu dilakukan bersama para kelompok masyarakat pengawasan perikanan dan aparatur desa setempat pada selasa 5 Desember 2023. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji yakni Riprianto mengatakan ada 3 jenis ikan yang ditebar dalam kegiatan restoking tersebut. Untuk jumlahnya, Riprianto menyebut ada puluhan ribu benih ikan yang tersebar. Ada penerinciannya, ungkap Riprianto, untuk benih ikan gabus ada sekitar 30 ribu. Kemudian untuk benih ikan bau yang disebar di sungai ada sekitar 26 ribu ekor. Terakhir ada benih ikan celabat sebanyak 27 ribu ekor. Polres Lampung Utara Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa Pemilu 2024 Polres Lampung Utara menggelar Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa Pemilu 2024 di kantor KPU dan Bawaslu pada selasa 5 Desember 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Lampung Utara yakni AKBPT di Rahcensa didampingi oleh Pejabat Utama Polres Lampung Utara dan anggota KPU serta Bawaslu Lampung Utara. Kapolres Lampung Utara yakni AKBPTD menjelaskan pihaknya melakukan simulasi pengamanan unjuk rasa. Ia menyebutkan kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan kepolisian guna mengantisipasi jika terjadinya unjuk rasa. Pihaknya juga memaparkan gambaran plotting personel yang melakukan pengamanan. Operator Dana Jaringan Narkoba Freddy Pratama tampung uang senilai 2,45 miliar rupiah. Yusuf Pribadi, Operator Aliran Dana Jaringan Narkoba Internasional Freddy Pratama mulai diadili dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, selasa 5 Desember 2023. Duduk sebagai terdakwa, Yusuf berperang sebagai penjaga uang haram dari hasil peredaran narkoba. Jaksa penuntut umum, Eka Aftarini, mengatakan uang haram tersebut disimpan Yusuf di kediamannya yang berada di Palumbonsari, Karawang, Jawa Barat. Awalnya jumlah uang yang ditampung Yusuf sebesar 200 juta rupiah. Jumlah itu bertambah terus sehingga mencapai 200 juta lebih. Perihal jumlah uang yang tertampung JPU menyebut sudah raib dibawa oleh Burhan Praryaman atau DPO-nya. Dua pengatur atau operator Aliran Uang Jaringan Narkoba Internasional Freddy Pratama mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kali ini PN Tanjung Karang menghadirkan terdakwa Teo Prasetyo Sukojo dan Yusuf Pribadi. Pengakuan pelaku pemerasan di Pesawaran beli atribut bin seharga 1 juta rupiah. Pelaku bernama Bambang Irawan yang berusia 46 tahun warga Desa Rowo Rejo, Kecamatan Negeri Katon Pesawaran, mengaku membayar sejumlah uang untuk mendapatkan atribut badan intelijen negara. Hal itu dikatakan Bambang saat diwawancari awak media dalam ungkap kasus di Maha Polres Pesawaran pada Selasa 5 Desember 2023. Bambang mengaku mendapatkan atribut bin tersebut dari temannya yang berada di pusat. Namun saat ditanya kata pusat yang dimaksud, ia hanya terdiam. Namun untuk mendapatkan atribut seperti bin, lencana, dan surat tugas, Bambang harus merogoh kocek hingga jutaan. Ia juga mengaku tidak memiliki baju dinas bin. Bahkan pelaku masih diam saja saat ditanya mengenai keaslian surat tugas dan rencananya. Sementara itu kasat rice krim Polres Pesawaran, yakni AKP Suprianto, mengatakan rencana dan atribut bin sudah diamankan. Menurutnya juga atribut bin tersebut didapatkan pelaku dari rekanannya yang saat ini masih didalami.